Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel profesi planter tv Untuk kali ini kita akan Melanjutkan, mereview Masalah kebutuhan tanaman Kebutuhan tanaman sawit terhadap kelembapan Ataupun air Di sini saya akan mencontohkan Kasus yang mana sudah terjadi di arah linggi Salah satunya adalah kelembapan Di satu blok di sini Ini ada dua tipe tanaman Yaitu yang kelembapan terjaga Dan di mana yang satu tidak terjaga Ini kita saat ini kita berada di lahan marginal Lahan berbukit dan berbatu Seperti contoh yang saya terhadapkan di sini Ini ya Tetapi hasil produksi yang dihasilkan terhadap blok ini Ini adalah cukup luar biasa Seperti yang dicontohkan di belakang saya Ya ini mungkin Anggapan rekan-rekan semua Anggapan para sahabat-sahabat tani Itu mungkin satu pokok saja Itu salah Nanti bisa kita cekkan Belas anak juga Mungkin bisa dilihat Nah itu sama Produksinya sama dengan ini Ya hampir sama Jadi Rahasia di balik ini semua Salah satunya adalah faktor air Kenapa saya bilang air Karena di sini tanahnya cukup gersang Dan basir Jadi Alasan kenapa di lahan ini masih Tanamannya masih bisa memproduksi buah yang maksimal Karena kelembapan yang di sini kita jaga Salah satunya yaitu dengan perlakuan adanya jangkos Seperti yang diterapkan di sini Ini contohnya Nah ini jangkosnya Ya Seperti itu Kemudian hal lain Kita adanya yang namanya big hole Big hole ini adalah menjaga kelembapan Kelembapan memang sangat penting untuk tanaman Karena tanpa kelembapan Tanah itu tidak bisa memproduksi buah Secara maksimal Unsur hara-unsur hara yang ada di dalam tanah Kalau tanah kita mempunyai Kekurangan daripada kelembapan Unsur hara pun semakin berkurang Ya Jadi Untuk para sahabat-sahabat plantel Sahabat-sahabat tani Dimana itu berada Yang mempunyai Lahan yang kekurangan daripada Air Kelembapan Jagalah mulai daripada sekarang Faktor-faktor penjaga kelembapan di sini Banyak ya Sangat banyak Yang salah satunya yaitu menjaga gulma kita yang tumbuh di lahan aref kita Lahan kita kalau seumur kita terlalu gersang Kelembapan pun tidak akan bisa stabil Di saat musim kemarau Tanah membutuhkan air Tetapi kondisi lahan kita kering Di situ akan mempengaruhi unsur hara yang ada di dalam tanah Di saat hujan pun seperti itu juga Dia tidak bisa menampung air di dalam tanah Makanya Faktor menjaga kelembapan ini penting Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelembapan Salah satunya yaitu Menjaga gulma yang ada Dengan menstabilkan Piringan yang bersih Gulma-gulma yang penting kita tanam itu apa saja Yaitu tanaman-tanaman yang Mempunyai Fase dia tidak terlalu tinggi Artinya yang satu segini tapi tidak bisa tinggi Seperti itu Tapi jangan sampai anak kayu Hal-hal yang Tidak perlu apa Tidak perlu Seperti halnya rumput-rumput yang seperti ini Ini yang bisa kita tanam Ya segini saja gitu Itu yang akan sangat-sangat membantu Dan menjaga kelembapan kita Di areal kita Kalau kita sudah menjaga kelembapan di areal kita Tentunya Tanaman kita pun akan terjaga Seperti contoh kita Ini ada Kenapa saya bilang tadi Ada di dua areal disini Karena disini ini yang Seperti contoh ini kita kemarin Pada saat lalu kita bikin percobaan Ya Memang sengaja kami tunjukkan Satu blok disini Ada dua versi dia Yang mempunyai Unsur hara Ataupun Yang mempunyai perlakuan sama Pemupukan sama Tetapi Perlakuan areal yang kita bedakan Artinya yang satu kita jaga Kita jaga kelembapannya Yang lain Di sebelah itu Nanti saya tunjukkan ya Di sebelah sana Itu tidak kita jaga Artinya kelembapannya Sesuai dengan Stabil saja Sesuai dengan Adanya blok itu gitu Ya Produksi ini nanti kita lihat Sangat berbeda-beda jauh Antara kelembapan Tanah yang kita atur Dengan kelembapan Maupun enggak Kalau unsur pemakaian pupuknya Ini sama kita pakai Kita juga Memakai Untuk PM Kita juga memakai pupuk Sama-sama juga Kita juga memakai pupuk Ya NPK Ya Kayanya kita tinggikan Sama Tetapi dia mempunyai Mempunyai istilahnya Generasi yang berbeda Pokok yang berbeda Karena faktor Kelembapan ini lah Ini kita ada Ini kita ada Sekitar Kurang lebih Sekitar 20 hektare Arel ini Ya 10 hektare Kita buat Untuk kelembapan terjaga 10 hektare Kita buat Tidak terjaga Ini Sangat membantu Kita Ini kita sudah tahu ya Ini yang faktor-faktor Yang sudah Sudah terjaga Ya Nanti kita keseberang Ke blok Yang tidak Kelembapannya Kita tidak jaga Jadi kita keliling sebentar Kita tunjukkan Bagaimana produksi kita Selain pada pokok yang di belakang ini Ya Nah Jadi Semua stabil buahnya Di belakang pun Nah kan Banyak juga Seperti itu Kemudian Kita Belasana Ya Masih produksinya Pasti Bagus Ya Kemudian kita Beralih ke Arel yang Kurang terjaga Ya Ini ada Sudah terbatas Disini sudah Antara Antara Kelombapan terjaga Dan tidak Ya Disana Lahan tetap Tetap Berbukit Depan sana Itu adalah Arel yang tidak terjaga Ya Arel yang tidak terjaga Artinya arel yang tidak Jaga kelembapannya Kita coba ya Pokoknya Nah Kita sampai ke arel Yang tidak Terjaga kelembapannya Ini contohnya Ya Contohnya Jadi Tanah Tanah kita Yang tidak jaga Kelembapannya Artinya Gulmanya pun Tengok Gulmanya pun Kosong Ya Perlakuannya pun Tidak ada Kita berikan Hasilnya apa Buahnya pun Kosong Gitu Ada buahnya Tetapi Buahnya tidak Maksimal Ini salah satu Bukti bahwasannya Kelembapan itu Sangat-sangat Diperlukan terhadap Tanaman Ya Para sahabat-sahabat Plainter Sahabat tani Ini sebagai pembelajaran Saya paparkan disini Artinya Kelembapan Untuk tanaman itu Sangat penting Untuk Arel kita Arah kita Kita jaga Kelembapannya Maka Faktor Pendukung Daripada Yang kemarin Saya sampaikan Ada tiga Makanan yang dibutuhkan oleh tanaman Itu betul Cahaya Air Dan Unsur arah Ketiga ini Cahaya dapat Unsur arah dapat Tapi kalau airnya Kurang Ya seperti ini Contohnya Mungkin ini Yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Tani Sahabat planter Sebagai wawasan kita Untuk menjaga Kelembapan Tanaman kita Atau arah kita Supaya Produktivitas tanaman kita Semakin maksimal Salam planter Indonesia Indonesia Indonesia